Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Libur Natal dan Tahun Baru 2023 jumlah kendaraan yang melintas di Tol Trans Sumatera, Palembang, Lampung meningkat. Keji, seorang ayah di Palembang perkosa anak kandungnya yang masih di bawah umur dan berkebutuhan khusus. Seorang pria di Palembang membatalkan pernikahan karena ibunya dibentak calon istri. Seorang pria di Palembang membatalkan pernikahan karena ibunya dibentak calon istri gara-gara kurang uang keperluan menikah. Kejadian ini tersebar luas setelah videonya beredar di media sosial. Seorang pria bernama Anjas Septiawan memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Donna. Satu hari sebelum dilaksanakannya akad nikah. Keputusan Anjas ini bukan tanpa alasan. Ia tidak terima ibunya dibentak oleh calon istrinya sendiri karena kurang uang keperluan menikah sebesar 700 ribu rupiah. Bahkan bentakan yang keluar dari mulut calon istrinya Anjas dibarengi dengan bantingan pintu kamar. Anjas menuding keluarga calon istrinya tidak serius untuk melakukan persiapan pesta pernikahan. Bahkan uang mahal sebesar 35 juta rupiah yang diberikan saat lamaran sudah dibelikan kekasihnya, sepeda motor baru. Kisah Anjas ini viral setelah videonya diunggah di media sosial. Yanuar Ikhron melaporkan dari Kota Palembang. Sepanjang tahun 2022 kasus korupsi di Sumatera Selatan marak terjadi. Tidak hanya di tubuh pemerintahan, korupsi juga melibatkan anggota kepolisian. Dan berikut catatan akhir tahun kasus korupsi di Sumatera Selatan. Pada Juni 2022 mantan gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin difonis 12 tahun penjara oleh pengadilan negeri tindak pidana korupsi Palembang. Terdakwa Alex Nurdin terbukti bersalah dalam kasus pembelian gas bumi oleh perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan tahun 2010-2019 serta korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Akibatnya negara dirugikan sebesar 30,2 juta dolar Amerika. Sedang dalam perkara dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya, negara dirugikan sebesar 64 miliar rupiah. Pada sidang selanjutnya terdakwa mengajukan banding atas hukuman tersebut. Lalu pengadilan tinggi Palembang mengabulkan permohonan banding yang diajukan terdakwa sehingga masa hukumannya berkurang menjadi 9 tahun penjara. Masih di bulan Juni, mantan bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Pali tahun 2020, Frans Wahyudi, berhasil ditangkap Kejaksaan Negeri Kabupaten Pali. Tersangka yang sempat buron ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Tanjung Raman, Kabupaten Moraenim. Tersangka ditangkap karena terlibat kasus korupsi pengelolaan anggaran Setuan DPRD Pali tahun 2020 yang merugikan negara senilai 1,7 miliar rupiah. Pada September 2022, mantan Kapolres Oku Timur AKBP Dalizon dituntut 4 tahun penjara dan didenda 250 juta rupiah karena terlibat kasus suap dinas PUPR Musi Banyu Asin pada tahun 2019. Terdakwa menerima suap sebesar 10 miliar rupiah. Selain itu, jaksa penuntut umum juga menuntut terdakwa mengembalikan uang gratifikasi sebesar 10 miliar rupiah. Namun terdakwa enggan mengembalikan sepenuhnya uang gratifikasi karena menurutnya uang tersebut juga dinikmati oleh mantan Ditres Krimsus, Polda Sumatera Selatan yang saat itu dijabat oleh Kombes Anton Setiawan. Dua pejabat dinas pertanian Ogan Komering Ulu Selatan, Asep Sudarno dan Firman Syah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyedih Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan pada bulan September. Keduanya diduga melakukan korupsi 1,7 miliar rupiah pada pengelolaan bantuan dana bangunan Vertical Dryer Padi. Penetapan tersangka ini diumumkan usai kedua tersangka diperiksa selama 2 jam. Firman Syah langsung ditahan di LP Muara II sedang Asep Sudarno belum ditahan. Tim gabungan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejari Musi Banyu Asin dan Kejari Padang Sidampuan menangkap buronan kasus korupsi penggelapan uang dan TPP pegawai di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyu Asin pada bulan November. Tersangka Endang Waskito ditangkap di sebuah rumah di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Padang Sidampuan, Sumatera Utara setelah buron selama satu tahun. Dalam kasus ini tersangka membawa kabur uang 260 juta rupiah lebih yang seharusnya diberikan kepada 20 ASN di Kecamatan Lalan. Masih di bulan November, penyidik tindak pidana khusus menetapkan 4 dari 5 tersangka kasus korupsi bibit buah di Kabupaten Ogan Komeringulu. Keempat tersangka selanjutnya ditahan di Rutan Batu Raja selama 20 hari ke depan. Sedang satu tersangka lain berinisial RO, mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri Oku, sehingga ia masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DVO. Akibat ulah kelima tersangka, negara mengalami kerugian hingga 3,6 miliar rupiah. Empat tersangka yang ditahan merupakan aparatur sipil negara yang bertugas di pemerintahan Ogan Komeringulu. Sedang satu tersangka yang buron merupakan pihak swasta, direktur dari PT Mitra Selayu. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!